Pemirsa, sebelum melanjutkan dialog hari ini, rekan Popi Zedra akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data untuk Anda. Silakan, Popi. Ya, Anda dan juga Pemirsa, BPS mencatat bahwa per September 2020 ada 4 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi secara month to month dan juga 2 yang deflasi secara year on year. Nah, dari sisi lain, dari Rp304,6 triliunan realisasi dana pemulihan ekonomi nasional, bertanggal 28 September hampir separuhnya yaitu Rp150,86 triliun disalurkan untuk program perlindungan sosial. Kita lihat bagaimana inflasi di tahun, di month to month dan juga year to year, yang ini month to month, Anda bisa lihat kalau garisnya merah ini adalah 2019, kemudian yang untuk 2020-nya adalah yang bergaris biru. Jadi, kalau dilihat perbandingannya, inflasi sering meningkat di tahun 2019, tapi kalau untuk 2020 ini ada fluktuatif juga di bulan Juni yang sedikit naik, lalu kemudian turun dan 3 bulan berturut-turut terjadi deflasi atau penurunan dari sisi ini. Kemudian ini adalah untuk year on year-nya tingkat inflasi di Indonesia, Anda bisa lihat di sini, yang 2019 adalah yang garisnya merah, kemudian yang 2020 adalah yang garisnya biru. Anda bisa lihat di sini, terjadi penurunan atau deflasi dari bulan Juli, Agustus hingga September. Jadi, memang angkanya selalu menurun dan menurun sejak bulan April hingga September 2020 secara year on year. Lalu, pemirsa, kita lihat lagi ini adalah kelompok pengeluaran. Nah, inflasi menurut kelompok pengeluaran di bulan September 2020, yang pertama adalah makanan, minuman, dan tembakau. Kalau secara month to month ini ada koreksi atau minus di 0,37 persen, sementara year on year-nya 1,78 persen. Kemudian untuk pakaian dan alas kaki, ini juga Anda bisa lihat. Kemudian di posisi ketiga ada transportasi, informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. 0,01 untuk month to month, sementara untuk year on year-nya berada di angka 0,42 persen. Rumahan, air listrik, dan juga bahan bakar rumah tangga juga berada di angka 0,07 persen, sementara untuk year on year-nya adalah 0,66 persen. Untuk perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rumah tangga, ini 0,15 persen untuk month to month, dan juga year on year 1,50 persen. Lalu kita lihat lagi inflasi menurut kelompok pengeluaran, ya masih di bulan September 2020 untuk kesehatan, rekreasi, olahraga, dan budaya. Kemudian juga pendidikan, serta penyediaan makanan dan minuman restoran, dan juga perawatan pribadi dan jasa lainnya. Jadi kalau secara year on year, kesehatannya ini meningkat di 3,24 persen, rekreasi olahraga 1,07 persen, pendidikan 1,34 persen. Oke, kita lihat lagi selanjutnya untuk perlindungan sosial, ini dia per 28 September 2020, realisasi dana pemulihan ekonomi nasional. Nah, jadi banyak yang bertanya-tanya, sampai berapa lama, berapa banyak serapannya saat ini? Untuk kesehatan, ini Rp21,79 triliun, perlindungan sosial Rp150,86 triliun, dan sektor kementerian lembaga serta Pemda Rp25,3 triliun, insentif usaha Rp27,61 triliun, dan dukungan UMKN Rp79,6 triliun. Sementara ini dia, pembiayaan korporasi masih 0, dan ini rencananya diproyeksikan di awal Oktober kuarta 4. Jadi, totalnya adalah sekarang penyerapan anggaran masih di angka 43,8 persen dari total dana Rp695, triliun, atau kalau dirupiakan angkanya adalah Rp304,62 triliun, alias belum mencapai 50 persen dari total dana pemulihan ekonomi nasional. Lalu, selanjutnya kita lihat, ini dia untuk sembako, kalau dilihat perdata 28 September 2020, dengan pagu Rp43,6 triliun, realisasinya baru Rp31,9 triliun, kemudian program Keluarga Harapan, pagunya Rp37,4 triliun, dan realisasinya sudah cukup baik di Rp36,3 triliun. Bansos Tunaidon Jabodetabek Rp32 triliun untuk pagu, kemudian realisasinya Rp24,8 triliun, ada juga BLT dana desa, ini juga realisasinya masih belum maksimal, karena terlihat pagunya ada Rp31,8 triliun, sementara realisasinya baru Rp11,9 triliun, logistik, pangan, dan sembako, ini Rp25 triliun untuk pagu, sementara untuk realisasinya baru Rp4,6 triliun. Kartu Prakerja, ini dia pagunya ada sekitar Rp20 triliun, sementara sekarang yang sudah terrealisasi adalah Rp19,5 triliun, dan diskon listrik Rp6,9 triliun, sementara realisasinya Rp3,5 triliun. Sementara untuk subsidi gaji, sekarang realisasinya adalah sekitar Rp14 triliun. Demikian data yang bisa saya sampaikan, kembali ke Anda, Andra Besmana, silakan. Ya baik, terima kasih Bupi untuk data-data yang sudah disampaikan, dan kembali kita lanjutkan dialog kita. Ibu Ina, dari data yang tadi kita simak bersama, ini untuk realisasi dana perlindungan sosial, yang tadi sudah disampaikan, sekitar Rp150 triliun yang sudah terrealisasi, ada sembako yang pagunya Rp43,6 triliun, tapi realisasinya baru Rp31,9 triliun, artinya belum maksimal begitu. Nah apakah ada yang salah antara koordinasi lembaga, kementerian, dan juga pusat dan daerah ini, Ibu? Ya, kalau menurut saya, kita persoalannya itu dengan data ya, jadi ada mis data antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota gitu, karena kan data yang di kota itu nanti harus disampaikan dulu ke pusat ya. Data apa ini Ibu? Ya, menurut Anda data apa? Data yang menerima UMKM ya, itu kan data itu di verifikasi, di verifikasi lagi di pusat, contohnya seperti itu gitu. Ya, karena memang pada saat akan ada dana gitu, itu kan mereka baru cari orang yang akan disampaikan juga gitu ya, baru yang kira-kira siapa nih yang membutuhkan gitu. Jadi memang datanya itu karena sebelumnya tidak ada gitu, jadi memang dikumpulkan saat itu. Nah itu yang bisa menyebabkan kadang-kadang tidak tepat sasaran. Jadi menurut saya memang ada orang yang memang membutuhkan sekali tapi tidak dapat, tapi ada orang yang sebetulnya tidak perlu, itu dia dapat. Itu yang terjadi gitu ya, misalnya ada terjadi, karena saya juga lihat di lingkungan di sekitar saya juga. Nah kemudian juga kalau melihat angka deflasi dari makanan minuman itu sampai kurangnya 0,37 persen. Itu sebetulnya kita bisa lihat data World Bank ya, World Bank itu mengatakan mungkin untuk 3 bulan ke depan itu orang sudah mulai mengurangi makan gitu. Nah itu sebetulnya dari situ kita bisa lihat ya, berkurangnya orang belanja terhadap makanan minuman itu sudah makin berkurang, berarti mungkin orang sudah mulai juga nih mengurangi makannya gitu ya, sehari yang tadi 3 kali, sekarang sudah berkurang lagi, seperti itu. Nah tapi kan ini nggak boleh didiamkan gitu, apa yang harus dilakukan? Ini adalah bukan situasi yang bisnis as usual gitu, ini adalah situasi yang memang perlu penanganan yang jangan terlalu lama gitu. Memang governance itu diperlukan gitu ya, GCG itu diperlukan. Tapi kan dalam situasi seperti ini harus ada cara-cara yang bisa lebih cepat gitu ya. Jadi jangan terlalu lama menunggu gitu, karena ya akibatnya nanti masyarakat sudah semakin ya yang dikhawatirkan adalah sosial ya, masalah sosial nantinya gitu. Dan satu hal lagi, sebetulnya industri juga ya, industri itu juga sebetulnya mereka sudah keperluannya itu sudah untuk masalahnya likuiditas. Dan mereka kalau ditanya sebetulnya untuk apa, mereka itu nggak akan beli apa-apa, tapi mereka untuk bayar gaji gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang kalau UMK ditanya, mereka kalau dapat uang itu ya untuk rumah tangga juga gitu. Artinya hal ini menunjukkan bahwa di lapisan apapun gitu, itu sudah terjadi krisis keuangan gitu ya. Krisis keuangan baik itu di industri, di level rumah tangga gitu ya. Kemudian baik itu tingkat menengah, menengah ke bawah, yang di bawah gitu. Nah sehingga ini kan harus segera dicari solusinya. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil itu memang jangan bisnis as usual. Jadi perlu ada penanganan yang cepat. Karena kita tahu bahwa apa yang sedang sakit itu apa sih gitu ya. Misalnya industri ini yang sakit apa? Apakah itu pariwisata, apakah itu manupaktur, apakah itu konstruksi yang sakit-sakitnya apa? Nah tanyakan pada mereka, apa kira-kira yang bisa mempercepat ini biar jalan gitu. Nah jadi langsung tanyakan kepada para pelakunya itu. Nah itu yang tolong gitu, langsung gitu. Tapi jangan lupa, tetap itu ada protokol kesehatannya. Jadi mau restoran, mau apa gitu. Jadi tetap gitu. Jadi jangan sampai ketika ada aktivitas ekonomi, itu langsung di tempat itu dua minggu kemudian atau seminggu kemudian, itu langsung naik kasus gitu. Nah karena sudah kelihatan bahwa polanya seperti itu, jadi kalau ada kegiatan ekonomi, nanti ada kenaikan kasus, maka itu kan bisa dicegah sebetulnya. Nah itu hal-hal itu ya. Jadi di kabupaten, kota, terutama kabupaten, itu kadang-kadang masih kurang aware ya. Oke. Nah. Ibu Ina, ada beberapa negara seperti negara maju, Jepang dan juga negara-negara Eropa, mematok atau menargetkan angka inflasinya itu di angka 2%. Nah kalau untuk Indonesia atau juga negara-negara berkembang lainnya, ini angka ideal untuk inflasi ini berapa persen, Ibu? Ya mungkin kita masih kurang dari 2 ya, untuk sementara ini ya. Karena melihat kondisi dari kemampuan dari masyarakatnya gitu. Jadi nggak bisa, ya artinya kalau kita lihat sekarang, kalau, ya mungkin sampai sekarang aja kita kan kurang lebih 1,42 ya. Ya, 1,42. Nah jadi paling tidak paling tinggi itu juga 2%, tapi kayaknya nggak nyampe juga, karena orang kesulitan kok untuk membeli. Jadi... Oke, adanya di angka saat ini, ini sudah aman, masih aman, atau seperti apa menurut Anda? Kalau sekarang sebetulnya dengan harga-harga diturunkan, itu ya belum aman ya. Jadi jangan sampai ada kenaikan harga dulu gitu. Dan kalau kita lihat, ternyata kan ada 56 kota yang mengalami deflasi gitu kan. Nah jadi beberapa kota yang ada inflasi, yang tertinggi itu kalau nggak salah di Timika ya gitu ya. Nah itu juga kan perlu dilihat juga, sebetulnya produk apa atau komoditas apa yang membuat inflasi itu gitu kan. Nah jadi jangan sampai menaikkan harga di saat-saat yang sebetulnya tidak tepat juga. Jadi memang supply kita kan sebetulnya cukup gitu. Supply cukup ya? Ya, supply cukup. Tapi nggak ada orang yang membeli gitu. Itu persoalannya. Ibu Ina, terakhir ini karena waktu kita sudah tidak banyak lagi, ini World Bank memprediksi akan ada penambahan 38 juta orang miskin di Asia Timur dan juga Pasifik. Nah ini kira-kira menurut Anda, seperti apa prediksi Anda dampak dari kemiskinan di Indonesia ini? Ya, kalau kemiskinan yang dikhawatirkan itu adalah masalah sosial ya. Nah jadi oleh karena itu bagaimana sekarang sektor real itu harus segera gitu. Jadi tetap semua sektor itu bisa kembali gitu. Karena itu sebetulnya menjadi kunci agar tidak sampai masyarakat itu ya jatuh ke tingkat kemiskinan yang sangat dalam gitu. Jadi itu sih sebetulnya yang perlu diperhatikan. Karena memang dengan deflasi ini sebetulnya menjadi petunjuk. Udah gitu resesi juga ya, karena pertumbuhan ekonomi juga minus ya. Nah sekarang bagaimana supaya resesi itu juga tidak dirasakan lebih dalam lagi. Berarti harus ada sesuatu kebijakan yang memang bukan bisnis as usual gitu. Jadi memang harus ada ini yang baru. Oke baik. Ibu Ina, terima kasih banyak sudah bergabung di Hot Ekonomi. Baik. Ya, pemirsa sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Tetap jaga jarak dan pakai masker. Pemirsa, Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi atberita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, Youtube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.